Let's go guys, game kedua ya Defem melawan RRQ Suara apa itu Targis? Suyu Vincent dilepas ya Ada yang kosor nampaknya Ada Suyu juga Apakah memang dari Geek Fam Ampliance? Udah Flicker Oh Ibi's banget Lihat Tyrant Kali ini berhasil Untuk dipukul mundur oleh sosok-sosok Kultura Memang kembali head-to-head antara Batrix dan juga Nathan Harusnya seperti yang sebelumnya Cuma kali ini agak sedikit berbeda Karena Susu Jin kalau ditekan sekalipun Dia bisa ngelawan Makanya Nolan juga farmingnya lumayan cepat Tapi ada pergerakan yang bagus banget Tadi dari Aboy dan juga Baloi Ngambil satu jungle Ini memperhambat juga nantinya level Dari sesuatu Dan bahkan aiki jog di depan sana Soalnya dia kena Bennett dikit-dikit lama-lama itu jadi bukit Itu dia dari emblem Wow ini nih Thamuz yang akhirnya keluar lagi dengan Swift dan War Cry Wah dia pengen baku-buku kulim Makanya Gup banget damagenya Tapi kalo ngeliat kalitnya Dairon Ada Trill nih Ji bantuan Bukan cuma jadi badan Berarti damage di awalnya juga sangat lumayan Oke Tapi liat Terpasukan dari si MararQ Kali ini mereka emang agak sedikit terhambat Apalagi jangan lupa kan Kinsen Dengan Suyu ini sangat kuat dan power banget deh Oke Perlahan tapi pasti Tempo yang masih belum agresif dari keduanya Tapi respect coba lo sih Ini ganggu banget Vision dari Gigpan ini terlihat sangat luas Ya dan bahkan bukan hanya itu aja Sekarang pergerakan dari seorang soul suci juga gak bisa maksimal Lim Levelnya ini Dan kalau-kalau bicara Vincent Jadi Vincent bisa dematpun dia pergi dengan adanya player source ini yang berbahaya Dan soul server itu yang membuat power of retribution akan lebih Bakal maksimal Lim Makanya jangan beradu retribution dengan si Yu Mungkin itu yang banyak kita dengar Tapi bukan berarti gak mungkin Ji Ada teknik zoning Ada juga Teleport teleport Set KUNUNG Set Kadis Belik alignment 沒有 Bisa Tentang Jara Tentang Everybody gleich kelihatan kelihatan Wah, mati lah bis. Uh, kenal. ячah sebentar. Jangan lupa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. dan hilang begitu saja itu dia loh semua terjadi di tempat yang berbeda bawahnya perang atasnya juga tapi ya kalau melihat dari keunggulannya ini terpada arah caderah yang tumbang menurutku ini bakal jadi sesuatu yang mahal untuk ikan juga walaupun mereka dapat kebalasan ke daerah ya tapi ngomongin dari seorang pincen dengan suyo ini bener-bener mainin bladsource nya bagus banget dia dia pengen main baloi dia hidupnya mati bro ini akan bisa mereka menangkan dari kikpong karena mereka memiliki para everybody rinz yang ada jalan untuk pulang mencoba disutup tapi nampaknya terlalu banyak mereka mendapatkan dua sarsel power t-fighter gak makin kuat tuaribu kode Wow ini dia tempo yang sangat-sangat agresif dimunculkan oleh kick frame bahkan argy mereka harus sedikit pun daun mereka gak boleh terbawahnya dengan gameplay yang ingin dimainkan oleh kick frame sekarang semua sudah dipegang hahaha bangshin mode kukuk gis-gis bangshin mode kukuk Pak Haji Haji Pak Haji sini Pak Haji Jangan lupa juga nih untuk kunjungi channel official stream FPL ID kita Oh itu mah udah gak disuruh apalagi ini abang-abangkan RRQ ya udah pasti menuju ke arah bangshin semua Hehehehehehehe iya hehehe katera oh oh jelas enggak 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 1 poin kill dan yang tumbang katera lagi stok dari skypeaser nya aboy mereka akan coba dihansam vincent enggak 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 iya Damagenya tuh akan unlimited. Karena selalu ada juga next item dari Cadera. Kayaknya tetep Blood of Despair dulu. Ya harusnya. Yang bisa mengibangi damage dari Skypiecer-nya. Jangan sampai nggak ada poin kill dan Skypiecer akan senyatiya. Tinggal Gorak di sana. Udah nggak ada Vengeance lagi. Dan lihat. Udah tidak ada Inferno Dwell. Dereka berjengar seorang idog. Ucap untuk bersahat satu poin kill. Sama Watt sedikit terlambat. Karena para pasukan dari si Maraku. Lihat mereka udah memakan idog 4 kali berselur-turur. Masalahnya udah 3000 nih Ji. Sekiranya udah 9 berbanding 4. Gak boleh tumbang lagi dari RRQ. Oke. Tentari di depan sana dengan ada Perfect Doctal. For Geek Farm. Tempo yang berbeda dengan game yang pertama. Lagi-lagi objektif yang kuat. Sejujurnya bener-bener gak akan bisa untuk dikontes. Bahkan berat banget. Dan masih, Baloi ini masih loh. Di level awal sampai di arah mid game. Dia tetap berani untuk maju ke depan. Untuk membuka visionnya. Seenggaknya walaupun gak ada block damage. Tapi selalu ada informasi yang diberikan oleh Baloi. Setidaknya kalau mereka mau ngelepas Suyo. Jangan lepaskan Faramis Aboi sih. Dari tadi ini sebenernya team fight banyak banget dibandingkan oleh RRQ. Tapi Faraboy selalu menyelamatkannya. Semua bahkan sampai di arah bottom lane Vincent seorang diri. Faraboy itu gak gentar untuk ngebuka nadal remnya. Faramis Aboi. Sebagai power pick juga sih kebetulan dari Aboi. Memang midnya belum dibongkar. Gue rasa RRQ masih pegang kendali. Karena buffnya juga masih berat. Aboi. 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 Masih menunggu mungkin nanti diversion ya. Yang bisa mengubah keadaan dari kalau menjadi menang. Tapi jangan lupa deh. Hehehe. 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 What a production bro. erver. Teleport lagi. Ke bawah guys. Council Skylar. Binsip ini dapet bro. Binsip ini dapet. Binsip ini dapet bro. 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 Dapet bro. Binsip ini 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 dapet bro.